Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada video yang akan membacakan. Riyadhuh-Riyadhuh Abah Aus yang sukses. Ujian dari Abah An-Nom yang dilakukan dengan lulus oleh Abah Aus. 1. Di awal belajar Toriko Abah Aus ditinggalkan seluruh jamaah majelis talim karena divitnah sesat telah mengikuti TKN. 2. Abah Aus mengalami ujian miskin yang luar biasa. 3. Sampai, sampai hanya mampu merebus air menggodok batu. Tapi Abah tetap istiqomah mengamalkan TKN. 3. Selama 5 tahun Abah Aus setiap hari jalan kaki Sirna rasa surya laya untuk sohbah kepada Abah An-Nom. 4. Selama 3,5 tahun Abah Aus lulus Riyadhuh Melek tidak tidur sama sekali. 5. Selama 11 tahun 11 bulan, Abah An-Nom melatih Abah Aus jauh dari istri. 6. Sehingga tidak pernah bersentuhan sama sekali. 6. Selama 44 tahun Abah Aus tidak pernah Al-Fahadir manakib di Suryalaya. Hanya dua kali tidak hadir karena ditugas ke Malaysia dan karena ibadah haji. 7. Abah Aus lulus melaksanakan perintah Abah An-Nom mengembangkan manakib sampai 38 negara. 8. Sampai sekarang Abah Aus tidak pernah istirahat tidur terlentang di atas tikar kasur. 9. Istirahat Abah Aus hanya tawajuh duduk di atas sajadah kursi seperti halnya Abah An-Nom. 9. Iya, ikhwan akhwat, para pecinta, kesucian jiwa dan siapapun. Itulah ujian Riyadhuh Abah Aus yang luar biasa sekali. 10. Belum tentu kebanyakan manusia bisa melakukan Riyadhuh-Riyadhuh tersebut. Ini hanya orang-orang pilihan yang mampu melaksanakan Riyadhuh-Riyadhuh tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!